Berikutnya, kita bersama-sama akan menemankan kata sambungan yang pertama dari Ketua Departementik dan Politik Fisikologi, Dr. Valina Sikasudeti MSG. Kepada Mbak Valina, waktu dah depan kepada persiapan. Selamat pagi, saya Iksandar Mawan, Ketua Panitia Pelaksana Konferensi Nasional Emopolitik UI tahun 2014. Hari ini kita akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Emopolitik selama dua hari, tanggal 25 sampai 26 Agustus tahun 2014, bertempat di Auditorium Iwono Sudarsono Fisip UI. Topik Konferensi Nasional Emopolitik ini adalah urgensi agenda demokrasi baru Indonesia mencari forma sinergi masyarakat silvil dan institusi politik formal. Tujuan dari diselenggarakannya acara konferensi ini adalah menghadirkan pembicara-pembicara yang mendiskusikan mengenai tema yang dibicarakan pada hari ini. Dan pembicara-pembicara yang hadirkan diantaranya Dr. Kris Kuskrido Ambardi dari LSI, kemudian Dr. Riyati Raffiuddin, dosen Emopolitik UI, kemudian juga ada Eva Kusumasundari dari PDI Perjuangan, Indra Jaya Piliang dari Partai Golkar, Bima Arya Sugiharta Wali Kota Bogor, dan lain sebagainya. Sementara peserta acara konferensi hari ini adalah dari dosen dari universitas lain, kemudian juga ada akademisi, ada aktivis dari LSM, dan juga dari mahasiswa. Hasil atau output dari acara konferensi selama dua hari ini adalah kita ingin memberikan gagasan baru mengenai bagaimana format sinergi antara masyarakat sipil dengan institusi politik formal untuk sistem politik Indonesia ke depannya. Bagaimana sistem, bagaimana keterhubungan atau channeling antara kedua pihak tadi dalam konteks sistem politik Indonesia menuju sistem politik yang demokratis. Saat ini, saya juga berkuajiban untuk memperkenalkan keempat orang bicara, walaupun juga banyak yang sudah kenal dengan keempat orang bicara di depan. Kemudian, bahari hati lembaga legislatif dan masyarakat sipil selama era demokratisasi tersebut, dan gunakan untuk dua kali termin untuk sesi diskusi. Langsung saja, saya minta kepada masyarakat untuk kasih tentang tema organisasi. Saya sering secara pribadi mengajak kemahal kita semua untuk merefleksi terhadap apa yang terjadi. Tujuannya sebenarnya ingin membantu dalam bagaimana merefleksikan apa yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil untuk membangun sinergi gerakan, apakah gerakan antara organisasi masyarakat sipil dengan partai politik misalkan atau turunan talumen. Yang dua hal itu, saya akan melihat bagaimana dalam aktivitas politik organisasi masyarakat sipil... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!